Intro Situs radar nuklir Iran disebut terkena rudal Israel pada Jumat 19 April 2024. Teheran mengaku balasan yang akan diluncurkan akan mencapai level maksimum jika Israel bertindak lebih jauh. Dikutin dari Tribunews.com, hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian dalam sebuah wawancara. Menurutnya saat ini, Iran tidak berniat membalas apa yang diduga sebagai serangan balik Israel ke wilayah Isfahan. Namun, jika Israel kembali menyerang, Iran akan secara maksimal menyerang balik. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah laporan sejumlah media Amerika Serikat dan Israel jika sebenarnya serangan balik Israel ke Iran jauh lebih berbobot dari apa yang diklaim Iran sebagai serangan enteng. Seperti diberitakan, udara akan bergembang di Isfahan, sebuah kota di Iran tengah pada Jumat yang oleh sumber-sumber berita digambarkan sebagai serangan Israel. Pejabat Iran dan pihak Pasukan Garda Revolusi menyebut serangan yang diduga dilakukan Israel tersebut hanya pawai kecil dari drone. Amir Abdullahian menyatakan bahwa drone yang diduga diluncurkan oleh Israel di kota Isfahan adalah drone kecil, bahkan tidak menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kematian atau cedera. Sementara menurut informasi, rudal Israel ini ditembakkan menggunakan jet F-35, menyasar bagian dari sistem keamanan fasilitas nuklir Natanz-Iram yang sangat rahasia. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!